musik 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 hai bros, balik lagi bersama gue Christian tapi kali ini gue baliknya bareng temen gue Yosida Bagus Halo Jadi si Bagus juga merupakan home brewer kemarin dia ikut kuncian masuk ke final hari ini kita mau ngopi-ngopi bareng sekaligus ya netwik-netwik dikit gimana Agus kalau biasa ngopi sehari berapa kali? sehari minimal wajib wajib sekali terus lu kalau ngebru itu pakai alat apa aja emm gue ngebru biasanya sih pakai conical v60 yang berbasis v60 biasanya pakai ceramik kadang pakai plastik kadang ganti ke mugen atau tetsuya atau tetsukatsuya ya atau kalau enggak yang baru gue mainin origami oh origami nah itu diantara dripper-dripper itu kalau misalnya si origami yang paling baru lu nemuin dia lebih apa? emm yang gue notice adalah beda dripper itu beda karakter profilnya kayak kalau di misalkan gue kemarin juga mainan switch itu lebih clear tapi lebih calm biasanya kalau v60 kadang bisa lebih tebel lebih nendang kalau origami yang baru itu dia lebih clear lebih tipis lagi tapi tetap floral tetap keluar semua nih aroma gitu flavornya lebih nampol ya ya nah hari ini kita mau ngebru 3 kopi ini 3 kopi ini adalah kopi yang baru insting release jadi ada uganda bulang buli kalau uganda ini sekarang lagi banyak banget kalau misal rosteri-rosteri showcase karena emang produksinya udah mulai banyak gak kayak dulu terbatas dan susah didapet yang punya kita ini dia adalah natural process dan juga varietasnya rata-rata didominasi varietas Kenyan varietas SL jadi dia flavornya kayak dried fruits winey rich body terus juga sweet terus juga kalau yang ini kita lokalnya akhirnya kita bisa launching lagi crunchywash crunchywash ini memang rada sulit didapet karena emang specific lot dan juga kita memang baru tahun ini kebagian dikasih patri yang juga gak banyak jadi memang varietasnya rata-rata mix ini es cigara rutang ya kan prosesnya juga fully washed tapi yang gua suka dari produksi tahun ini adalah dia very clean terus red currentnya lebih berasat yang terakhir geisha columbia nah ini ya klasik geisha aja gak terlalu high tier banget ya tapi juga kayak misalnya dia lebih floral dan juga lebih ke red fruit colornya oke kita langsung aja coba yuk nah hari ini gua akan minta Bagus yang nyeduh dengan resepinya dia terus juga dengan tekniknya dia dan mungkin dirumah kalian bisa ikutin ya kan coba gimana Bagus ngeblue nah hari ini gua akan coba gua sama Bagus akan coba pake ZP6 nah ini grander yang lately gua sering pake terus kebetulan nih kita mau ngopi bareng ini jadi gua coba sama Bagus deh pake ini terus juga ada commandante tapi commandantenya versi trailmaster gitu ya suasana baru aja kita coba bedanya apa ya Bagus ya sikap iya kita coba coba oke kita udah balik kita udah siapin jadi Bagus mau apa dulu nih beans apa dari tiga ini kita coba kerinci kali ya oh kerinci lokal dulu ya hmm nice ini ZP6 lu berapa 5,5 5,5 ini resepinya gimana nih Gus bisa kasih ini oke jadi sebenernya resepinya itu mirip kayak 5.0 15 gram ke 240 mili air cuman bedanya adalah di pembagiannya karena gua lebih di ZP6 ini dia lebih clear secara flavor gua bisa tone down sedikit di bloomingnya supaya ga terlalu banyak flavor yang atau acidity yang keluar lalu gua pertahankan di brew kedua tuangan kedua tinggi supaya dia airnya juga lebih naik dan sedikit clogging jadi mempertahankan thermal massnya gitu ya jadi biar lebih panasnya lebih lama terus habis itu pour ke 1,3,4 itu gua lebih agak bawah pournya pendek dan lebih slow supaya memaksimalkan agitasi dari airnya jadi perbedaannya disitu aja sih hmm itu jedanya berapa detik tuh? jedanya gua biasanya panjang sih 40 detik 40 detik cuman di 2 tuangan terakhir itu lebih pendek oke oke kalau suhu berapa? suhu 92 karena ini preference ya kalau gua sih kurang suka suhu yang terlalu tinggi 95 ke atas itu biasanya gua kurang suka karena ada flavor-flavor yang ga cocoknya jadi gua tapi preference oke 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 ini kalau CP6 grinding experience nya suhu ga ada popcorn seperti biasa pakai sumpit tusuk ke dalam di-spiralkan keluar ke dalam suhu 92 92 nah tuangan pertama ini gua 2 kali spiral sampai 50 aja tapi agak bawah jadi gua pengen menggunakan kekuatan dari air untuk ngaduk-ngaduk kopinya yang di detik 40 2 kali spiral juga nah biasanya kalau udah tuangan kedua dia akan lebih clogging dan turunnya lebih pelan bisa prepare untuk tuangan ketiga empat biar lebih tahan lama nih airnya ini di 1 menit 20 1.20 2 kali spiral lagi ke 190 nah yang terakhir akan cepat di 1.40 udah langsung sampai ke 240 ini 1 kali spiral aja ya biasa finishnya di beraganya sekitar 2 menit 30 karena dia clogging jadi ini drawdown nya akan lebih pelan dia masih ngalir terus nih padahal udah berhenti dari tadi dia akan pelan-pelan sampai 2.30 hasilnya kawahnya lebih flat 2.30 selesai biasa di aduk-aduk sedikit wangi sekali wangi sekali wangi sekali fruity fruity ungu ungu banget cheers lu kalau dari aroma mengircan lu akan rasa apa beris beris merah ungu beris banget full beris ini gua dicoba nih tekniknya sih bagus nih di lebih clean terus juga flavor berisnya jelas juga darat current lu sering minum kerinci kerinci beberapa kali beberapa kali beberapa kali cuman biasanya emang lebih di dominant spice kali ya betul kalau ini lebih kayak berisnya lebih berat lebih berbobot betul betul lebih aromatic wise juga lebih kuat karena emang lotnya gak di mix gitu varietasnya mix tapi perkabunannya gak dicampur-campur dari area-area lain oke kita sekarang mau lanjut brew uganda sama lagi bisa tapi sekali dua aja kan boleh ternyia 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 seks ternyia ternyia Terima kasih telah menonton! 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 Kira-kira komandanannya berapa klik? 26! 26! Oke kita coba ya! Tidak nonton! Yang ini trail master itu anti-air! Jadi untuk bisa tutup! Jadi emang katanya Grandaro ini untuk dibawa traveling Outdoor ya? Outdoor ringan! Makanya kayak army-army gitu! Lucu! feel gilingnya. Lucu. Kita coba trail master pakai Uganda. Langsung kelihatan ada beberapa yang lebih gede. Tapi ini kita semua resepi sama ya Gus. Cuma beda grinder aja ya. Oke, boleh ya Gus? Oke, komandante. Orang mak? Lebih soft, tapi somehow lebih dalam, lebih kompleks ya. Kalau yang ini kan intense dari one point. Oke, kita cobain Uganda Trail Master. Lebih manis. Ya lebih manis, ACDT nya lebih kompleks. Ya bisa ada beberapa. Jadi acid nya gak cuman kayak tadi. Jadi aku merasa acid nya cuma satu gitu ya. Ada kayak gini kayak ada beberapa. Ada yang lebih soft nya. Ada yang lebih citric nya. Ada yang lebih. Oleh itu kayak melik doang. Posporic. Ini kayak ada citric. Melik. Melik itu kayak lebih. Gak terlalu loncok gitu. Lebih kompleks ini. Ada kayak apel. Apel ya. Cuman dia ini. Kalau misalnya tadi kita bilang zv6. Zv6 tuh ada kayak satu note yang bisa buah banget gitu ya. Kayak provide. Ya refine gitu. Nah kalau si komandante ini. Ya buahnya ada. Tapi ya. Intensitas nya itu gak sebulet ini. Kayak cuman. Meskipun lebih rame. Cuman kayak. Bisa di define. Tapi gak sejelas si zv6. Kalau zv6 tuh bum. Gitu. Bulet banget. Saya lihat tadi. Grapes. Kalau ini mungkin memang lebih kompleks. Kayak mungkin bisa ada kayak karen nya. Tolong merasa kayak melik nya kayak. Ada apel nya. Betul. Kayak ada beberapa layer gitu. Jadi preference aja. Jadi mungkin menurut lo kalau zv6 lebih. Lebih gimana. Opinion. Kalau dibandingin gue tadi ya. Zv6 berasa lebih maksimal. Kalau kita mau kejar satu note yang ada di flavor notes yang di. Ini ya. Di bungkus nya. Betul. Oh iya. Good point. Kalau si. Kalau komandante mungkin. Buat gue sih lebih cocok buat daily ya. Sehari-hari gitu minum. Karena dia langsung kompleks. Artinya gak susah untuk di kulik. Iya iya iya. Tapi kalau misalnya ini. Lu ada ngerasa beda trail master sama komandante yang biasa. Yang C40. Wah gue belum bedain. Belum bedain ya. Belum bedain. Kayaknya menarik sih mungkin untuk next. Kita coba compare-compare grinder gitu ya. Karena salah satu yang selain zv6. Yang gue tertarik juga yang banyak pakai. Dan juga dari info-info homebrewers itu. Xpro. Katanya Xpro itu juga bulet. Tapi juga kompleks katanya. Nah kan jadikan menarik banget ya. Cuma Xpro itu barang yang langka. Lu kalau mau cari juga susah gitu. Tapi gue ada teman. Dia punya Xpro. Nanti gue mau coba pinjem ah. Gue coba. Nah ini jadi. Tadi Uganda pakai komandante. Lu mau coba ulit lagi mungkin. Salah satu copy ini. Kita coba. Tadi beda grinder ya. Kita coba beda dripper nih. Beda dripper. Lu kalau yang sekarang origami. Resepinya sama atau beda? Kalau origami biasanya beda. Karena origami itu. Karena dia lebih. Dia pakai plastik bahannya. Jadi heat retentionnya rendah. Heat capacitynya juga rendah. Jadi gue lebih suka menggunakan pouring yang lebih slow. Jadi debit airnya pelan. Supaya airnya itu ke top up terus. Keisi terus airnya. Oh jadi pelan biar panasnya. Jadi dia murni untuk ekstraknya itu. Dari energinya itu gak dibantu dripper ya. Dari suhu doang berarti. Ya. Jadi dimaksimalkan di suhunya. Oh jadi kita keep panasnya. Jadi flow nya lu kecilin. Betul. Menarik. Grand size ada beda? Engga. Dosis yang beda. Kalau biasanya 1 banding 16 ya. 15 gram ke 240. Kalau di origami biasanya gue kecilin. 1 banding 14 atau 1 banding 15. Tergantung copy. Menarik. Jadi. Karena gue memang pecinta V60. Gue jarang banget. Ya. Explore macem-macem dripper. Kita mau coba di copy apa nih? Hmm. Krinci atau geisha boleh. Yang wash. Geisha iya. Sika. Kita coba geisha pakai origami. Ya oke. Ya oke. Coba jelasin sedikit dong. Ee... accommodate. Oke, jadi karena origami ini resepnya gue suka lebih pendek dan lebih pelan-pelan nge-purnya dan lebih rapet antar pur, jadi gue biasanya pakai 225 mili air dibagi menjadi 5. Jadi 225 bagi 5 berarti 45. Jadi 2 pur pertama itu jaraknya mirip kayak di V60, tujuannya supaya dia blooming dan pur kedua itu tinggi supaya agak clogging. Lalu pur 345 itu jaraknya 10 detik-10 detik. Jadi 10 detik tuang, 10 detik diem, 10 detik tuang, diem, tuang, diem. Jadi akan lebih intensif untuk puringnya karena dia manja, butuh perhatian banyak. Jadi tujuannya apa? Supaya water levelnya itu tetap di atas, jadi dia mempertahankan thermal mass karena suhunya kalau pakai plastik itu biasanya naik turun. Karena kita pakai origami air es. Oh ini origaminya origami air ya? Bukan ceramic ya? Bukan, plastik. Oh jadi yang lu baru beli itu adalah origami air ya? Betul. Warna apa? Hitam? Sama persis. Hitam dan base-nya bening. Pertama, dua kali. Spiral 45. Oke, pur kedua ke 90 dan tinggi. 90 dan tinggi ya? Satu menit 20, kita mulai yang pendek-pendek. Oh, satu menit 20. Oke. Tual ke pelan ke 135. Satu kali spiral. Ke 182, kita mulai lagi ke 225. Jadi tadi udah lihat yang per 10 detik ya jadanya ya. Jadi setiap 10 detik di top up kita. Finish-nya mid-up juga kayak V60 ya? Betul. Jadinya sama, di 230 kita angkat. Biasanya kalo di origami air gue dapet flavornya lebih jelas dan lebih intense. Tapi lebih laser fokus ke satu flavor aja. Jadi kayak lebih rame? Enggak, lebih rapet lagi. Oh. Tapi lebih intense. Oke, ini disini gue dapetnya lebih orange dan lebih wangi. Oke. Kita coba langsung ya. Iya, kita coba. Cheers Origami Air. Cheers. Hmm. Secara tone memang dia lebih terang ya. Origami Air ini ya. Mungkin memang itu yang selama ini gue juga perhatiin kalo bahan plastik. Tone-nya itu secara suar lebih terang. Makanya lu tadi bisa bilang kayak dia lebih orange ya. Instead of merah, dia lebih orange. Menarik. Lebih bright, lebih segar. Hmm. Ya lebih bright bener. Jadi ini instead kalo misalnya memang, oh berarti ini untuk coffee-coffee yang kayak Uganda yang purple yang rich, terlalu sweet. Misalnya mereka mau buat lebih terang tapi masih dapet tone-nya, pake dripper ini. Bisa. Bisa. Atau sesuatu yang lebih, mungkin lebih dominan untuk natural process kali ya. Bisa. Betul. Jadi dia nge-balance ya. Kalo natural kan biasanya berat, manis, tebel. Kalo pake Origami Air mungkin dia bisa lebih santai. Jadi di tone-down dan dia bisa keluarin flavor-flavvernya secara lebih jelas gitu. Hmm. Oke, oke. Oke, oke. Oke, brewers. Thank you banget udah nonton. Jadi inilah insight dari serius homebrewers. Eh, gue sebutnya homebrewers enthusiast gitu. Karena serius banget gitu. Terus kayak banyak mainan-mainannya. Lately kadang kalo kayak gue yang misalnya terlalu sibuk di roasteri, di operasional. Karena dapet insight-insight dari homebrewers itu sangat menarik. Kayak terlalu banyak mainan-mainan baru kayak ZP6, Trail Master, Origami Air. Dan juga bahkan gue kemarin dikasih ada satu homebrewers juga. Itu kayak drippernya kayak tanggal liat. Oh. Yeah. Lucu banget. Kayak bisa lo immerse dulu, terus lo puter, airnya juga jatoh. Gitu. Cuma kalo semua dripper di-review kayaknya banyak juga ya. Thank you banget Gus. Ini seru banget ngopi bareng. New release. Terus dicoba-cobain beberapa teknik. Beberapa resepi juga. Nanti resepinnya gue tulis di kolom bawah aja ya. Boleh. Tentu kalian mau coba-coba resepi ya bagus. Sangat menarik sih. Oke. Benugus ada yang mau disampaikan? Kalau mau kulik juga boleh. Karena ada kelasnya ya. Ada kelasnya. Ada kelasnya. Kelas ngulik. Oke. Thank you. Thank you banget. Thank you banget ya. Sampai ketemu di ngopi-ngopi bareng selanjutnya. Thank you. Thank you.